Untuk mengikuti pidato dari Prabowo Subianto yang saat ini mengikuti kegiatan di PSI. Kita saksikan bersama-sama. Tersinggung. Ketua Umum tersinggung. Sekjen tersinggung. Nanti ninggalin koalisi. Awas, weh. Yang terhormat banyak banget yang terhormat. Pokoknya semuanya. Semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Semua tokoh, semua anak bangsa Indonesia yang hadir di sini dan mungkin yang nonton. Selamat malam dan terima kasih undangan ini. Saya hanya ingin mengatakan, menyampaikan, terima kasih atas dukungan dari PSI. Ini memang saya tunggu-tunggu. Apaan ini? Ya kan? Udah mepet besok udah mau daftar. Kakanda udah kita deklarasikan sama kita, ya kan? Kalau adiknya enggak, ya kebangetan. Jadi terima kasih dukungan tersebut. Kita semua sebagai anak bangsa memiliki tugas dan tanggung jawab. Untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Saya berkeyakinan, setelah saya bergabung dengan Pak Jokowi Dodo, Setelah saya bekerja di bawah kepimpinan beliau, setelah saya lihat dari dekat keputusan-keputusan beliau, pemikiran-pemikiran beliau, kebijakan-kebijakan beliau, Saya merasa pilihan saya untuk bergabung tidak salah dan adalah keputusan yang tepat. Saya sungguh-sungguh melihat komitmen beliau untuk pembangunan bangsa Indonesia. Komitmen beliau untuk membela rakyat miskin di Indonesia. Itu saya lihat, itu saya saksikan, dan itu saya yakini. Dan saya melihat banyak strategi, banyak arah yang paling strategik adalah Sama, seiring, sejalan dengan pemahaman saya dan pemahaman kawan-kawan saya di Partai Gerakan Indonesia Raya. Dan saya yakin sama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Karena saya kenal mereka lama, saya kenal mereka lama. Pak Edi Suparno yang mewakili PAN, saya kenal sudah belasan tahun. Pak Yusril, saya kenal puluhan tahun. Pak Ustadz, Anies Mata, saya kenal juga lama sekali. Semua saya kenal. Agus Jabo, saya kenal semua. Semua di barisan ini saya kenal cukup lama. Dan saya tahu konsern mereka juga demikian. Saya ingin Indonesia menjadi negara yang maju, yang makmur, yang rakyatnya semuanya hidup berkecukupan. Tidak ada yang melarat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah pekerjaan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada kurang gizi. Jadi itu cita-cita kita semua. Sudah-sudah sekalian. Dan saya lihat, arah kebijakan Pak Jokowi itu benar adanya. Saya tidak bisa berpolitik tidak sesuai dengan hati nuragia saya. Saya lebih baik enggak jadi apa-apa daripada saya harus bohong kepada diri saya sendiri. Saya percaya bahwa landasan yang telah beliau bangun selama ini, landasan yang benar, landasan yang solid. Dan saya sangat optimis setelah saya mempelajari semua data, semua fakta, semua kenyataan, semua bukan statistik yang dibuat-buat. Memang tantangan kita masih banyak. Kesulitan masih banyak, kekurangan masih banyak. Kekurangan masih banyak. Tetapi, arahnya, strateginya, upayanya sudah benar, landasannya sudah benar. Sudah-sudah sekalian. Karena itulah, saya sangat optimis. Karena itulah, saya masih mau maju. Saya masih mau minta mandat dari rakyat. Dan saya sangat berterima kasih dengan dukungan tokoh-tokoh pejuang-pejuang seperti ini. Dan juga dukungan dari generasi penerus. Dari generasi muda. Karena generasi muda, generasi penerus adalah masa depan kita. Kami di sini, generasi saya, saya ibaratkan adalah jembatan. Kita adalah jembatan. Generasi saya, generasi kita jembatan. Yang jembatan ini, kita persembahkan untuk masa depan Indonesia. Untuk anak-anak muda. Kami di sini, ingin mengantar generasi baru. Generasi muda. Generasi yang akan mencapai Indonesia emas. Mencapai cita-cita kita. Mencapai Indonesia maju. Indonesia makmur. Indonesia di mana tidak ada orang kelaparan. Tidak ada anak tidak sekolah. Tidak ada anak tidak bisa minum susu. Tidak ada keluarga yang tidak bisa berobat dengan baik. Itu cita-cita kita. Dan untuk itu, kita tidak boleh ragu-ragu. Terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita berada di jalan yang benar. Kita faham dan kita mengerti. Dan kita, terima kasih. Kita akan maju dengan selalu sopan dan santun. Kita akan maju dengan gembira. Kita akan maju tidak dengan menghardik. Tidak dengan menfitnah. Tidak dengan menjelek-jelekan. Tidak dengan mencari-cari kelemahan. Karena kita semua banyak kelemahan. Saudara-saudara. Saya kira, jangan terlalu lama ya saya bicara ini. Tidak ada kopi. Ada yang mengatakan, Pak Prabowo sudah berubah ya. Sekarang sudah... Sekarang sudah banyak bercandanya. Sudah tidak galak lagi seperti dulu. Ya, namanya sudah dua kali kalah ya. Jadi, saudara-saudara benar ini. Ini benar ya. Ini pengalaman hidup. Mau enggak? Boleh kan? Aku dibatasi waktu enggak? Ini sekpri saya ini selalu gitu. Ngatur-ngatur. Pak, bapak pidat tuh jangan terlalu lama, Pak. Gila, yang capres gue. Gila, yang capres gue. Iya, ada yang bilang saya sudah berubah. Karena apa? Karena begini. Kita harus mengalami cobaan. Kadang-kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus. Dan kadang-kadang terlalu banyak keberhasilan. Ya kan? Juga kurang begitu baik. Membuat orang kadang-kadang ya. Istilah bahasa Jawa-nya ya. Bukan saya bisa bahasa Jawa. Tapi kemelinti katanya. Jadi saya waktu masih muda. Sekarang agak muda. Emang lo bilang gue tua. Enak aja loh. Gemoy. Gemoy. Apa itu gemoy? Apa itu gemoy? Jadi bener ini. Jadi aku waktu muda dulu itu jadi saya itu merasa memang mungkin yang maha kuasa itu mau kasih pelajaran kepada saya. Eh Prabowo. Kok kira kau hebat ya? Nih gue kasih hutang. Lagi ngecek gue ini gimana reaksi gue. Kan gitu. Ternyata itu saya jadi mendapat banyak suatu hikmah. Tapi pada prinsipnya saya tidak menyerah. Saya tidak pernah mau putus asa. Saya belajar tapi selalu fokus saya adalah pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena saya lihat Pak Jokowi juga berbuat, berfikir, berbuat, bertindak selalu untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak ragu-ragu, saya bangga, saya tim Jokowi Dodo, saya tidak ragu-ragu. Kadang-kadang bangsa Indonesia ini sulit menghargai bangsa sendiri. Iya kan? Kita itu kadang-kadang tidak bangga dengan bangsa Indonesia sendiri. Pemimpin kita, kita kurang hargai. Ini sesuatu yang harus kita koreksi. Kita harus belajar menghargai siapapun kita hargai. Itu pelajaran yang saya terima selama karier saya di tentara. Seorang prajurit siap mati. Siap mati untuk Republik ini. Prajurit siap mati. Masa kita ucapan terima kasih pengabdianmu. Terima kasih dedikasimu. Terima kasih disiplinmu. Dan kalau dia gugur, kita terima kasih ke orang tuanya dan kepada anak. Kenapa ucapan terima kasih, kita ini kadang-kadang sulit. Pemimpin kita berbuat yang baik. Kenapa kita sulit untuk mengakui? Saya tidak mengerti. Saya heran kadang-kadang ya. Apalagi maaf politisi. Politisi di Indonesia kadang-kadang. Agak aneh juga. Jadi makanya sampai sekarang saya masih belajar politik di Indonesia. Pagi tempe, siang udah tahu. Sore jadi... Iya, jadi gaduh-gaduh. Gak jelas. Bingung saya. Kasih tangan. Berjuang kita. Eh, indah kita. Dan begini ya. Seharusnya bangsa Indonesia itu, saya dapat pelajaran dari... Ini boleh ya? Enggak, mas Kasang. Sebelum saya dilempar... Sepatu saya gak keluar dari sini. Jadi... Kan begitu. Ada guru. Ada orang tua. Ada mentor. Ada pemimpin. Yang besarkan kita. Iya kan? Beri kesempatan kepada kita. Yang memberi... Pangkat, beri jabatan, beri kebaikan. Kalau kita di tentara, ya. Bintang. Kita itu... Saya kira manusia yang waras, yang biasa. Yang punya harga diri. Kita kan selalu hormat sama guru kita. Kita hormat sebagai mentor kita. Kita hormat sebagai terhadap pemimpin-pemimpin kita. Yang berjasa kepada kita. Yang membantu kita. Saya gak bisa lupa itu. Semua komandan saya. Gak lupa saya. Walaupun saya sudah menyalip dia. Saya sudah jadi general. Bekas komandan saya masih kolonel. Saya tetap hormat. Saya tetap tunduk. Saya tetap sayang. Saya tetap mengabdi kepada dia. Tapi... Mungkin zaman sekarang... Nilai-nilai berubah, ya. Saya... Ada yang berpendapat... Bahwa... Yang penting... Yang penting aku... Bisa... Boleh... Boleh... Saya... Tidak hormati mentor saya. Boleh... Saya tidak balas budi guru saya. Boleh... Saya tidak berterima kasih... Kepada orang yang membesarkan karir saya. Ada sekarang sifat-sifat seperti itu. Ada... Saya juga... Lihat... Orang yang dibesarkan oleh Pak Jokowi... Orang yang dibina... Orang yang dikasih kesempatan... Ujungnya... Menjelek-jelekan... Mentornya, pemimpinnya... Saya tidak mengerti. Saya tidak paham. Terus langsung saja... Saya tidak paham. Tapi okelah... Kita... Tidak seperti itu. Kita... Tidak... Seperti itu... Dan tidak akan seperti itu. Dan kita serahkan... Kita serahkan semua kepada rakyat Indonesia. Silahkan... Pilih... Pemimpin yang kau kendaki. Apakah kau... Akan memilih... Pemimpin-pemimpin... Yang ikhlas... Yang... Jujur... Yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara... Atau yang lain... Itu hak rakyat kita sepenuhnya. Tidak... Tidak... Saya... Sekarang... Bersama dengan... Mas Gibran. Anak muda... Ada yang mengatakan... Dinasti... Dinasti... Politik... Dinasti apa... Ya... Di... Politik... Dan di sebuah bidang... Kehidupan... Ya... Dinasti itu... Biasa... Saya selalu mengatakan... Saya kemana-mana... Orang... Dilan Prabowo... Ya... Itu anaknya Sumitro... Bender... Itu cucunya Margono... Bender... Tapi... Nilai... Nilai saya... Dengan apa yang saya buat... Untuk bangsa negara saya... Kan begitu... Saya berterima kasih... Saya berterima kasih... Kepada... Bapak saya... Dan kepada... Eyang saya... Saya berterima kasih... Mereka telah mendidik saya... Untuk cinta... Bangsa dan negara Republik Indonesia... Sekarang... Kalau ada seorang... Putra... Ingin berbakti... Ingin mengabdi... Dicari... Masalah... Dibilang ini... Dibilang itu... Terlalu muda... Tahu-tahu... Saya juga dibilang... Terlalu tua... Yang satu... Terlalu muda... Yang satu... Terlalu tua... Jadi... Yang benar... Yang mana... Enak aja... Yang benar... Lo aja... Berarti... Kalau lo... Boleh... Kalau kita... Enggak boleh... Enak aja... Ya... Jadi... Saya kira... Sudahlah... Biarlah... Mereka... Seperti itu... Yang penting... Kita fokus... Kepada... Tujuan kita... Program kita... Kita... Punya... Sasaran... Yang jelas... Rakyat harus tahu... Rakyat harus tahu... Bahwa kita bertekad... Untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia... Salah satu jalan adalah... Strateginya... Pak Jokowi... Hilirisasi... Hilirisasi... Saudara-saudara sekalian... Saya berkeyakinan... Sebagaimana semua orang yang punya otak... Yang punya akal... Dan yang punya hati... Berkeyakinan... Indonesia tidak mungkin menjadi negara makmur... Tanpa... Hilirisasi... Jadi... Kalau ada pihak... Kalau ada pihak... Yang mau maju... Minta mandat dari rakyat... Tapi... Tidak mendukung... Hilirisasi... Dia sesungguhnya... Mendukung... Indonesia... Terjajah... Terus-menerus... Saudara-saudara... Jadi... Kawan-kawan sekalian... Jangan ragu-ragu... Dengan isu ini... Isu itu... Ya kan... Terlalu muda... Terlalu tua... Apa lagi... Dinasti ini... Dinasti itu... Tidak... Tidak... Itu... Fokus... Pilihan kepada rakyat... Kita hilangkan kemiskinan... Kita jamin... Kehidupan yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia... Itu adalah... Bersama... Prabowo Gibran... Bukan Prabowo sebagai individu... Bukan Gibran sebagai individu... Prabowo sebagai simbol... Gibran sebagai simbol... Dua kekuatan merah putih menjadi satu... Saudara-saudara... Kita optimis... Masa depan... Anak-anak Indonesia... Masa depannya... Gemilang... Kita... Akan membentuk... Suatu tim... Pemerintahan... Yang terdiri dari anak-anak Indonesia... Yang terbaik... Tanpa memandang... Suku agama... Ras... Latar belakang... Yang terbaik... Itulah yang akan kita cari... Untuk... Membawa Indonesia... Menuju Indonesia Mas... 2045... Masa depan kita gemilang... Saudara-saudara... Negara kita kaya... Kekayaan... Harus di tangan... Anak-anak Indonesia... Saudara-saudara sekalian... Kami... Kami adalah jembatan... Kami adalah jembatan... Kami rela... Diinjek... Agar... Generasi muda... Akan... Maju... Membawa Indonesia... Menjadi bangsa terhormat... Bangsa berdiri di atas kaki kita sendiri... Bangsa produktif... Bangsa dimana tidak ada kemiskinan... Demikian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...